Sedih sih kadang-kadang masih banyak yang gak percaya sama COVID ini gitu ya. Sedangkan aku menyaksikan sendiri pasien-pasien ku struggle. Sering kali tuh kayak pasien yang tadinya masih senyum-senyum, masih bisa ngobrol, bercanda sama aku. Tiba-tiba besoknya sudah sesak berat masuk ICU, kemudian gak survive. Ini suami satu rumah sakit atau berbeda? Suamiku beda, suamiku lagi ngambil spesialis. Tadi ngambil spesialis di UI. Ada khawatir gak dok suami? Karena kan ya sama-sama dokter mungkin jadi sama-sama sangat tahu gitu ya kondisinya. Atau sudah, tadi sudah hampir ulang tahun COVID-nya jadi ya sudah terbiasa. Awal-awal gimana? Suamiku sudah pernah positif. Suamiku udah pernah positif, tapi alhamdulillah strain-nya atau dijalannya yang ringan. Jadi waktu itu bulan September, suamiku itu kan PPDS. PPDS tuh maksudnya resident ya, dia lagi ngambil spesialis. Nah di UI itu juga sebenarnya sih gak berhubungan ya. Suamiku tuh ortopedi. Ngambil sekolah ortopedi. Nah cuman memang di masa pandemi ini kan tenaga kurang banget ya. Terus mereka juga diturunkan jadi satgas. Jadi untuk megang COVID juga. Nah jadi waktu itu sempat megang COVID dua minggu. Nah abis megang COVID dua minggu disweb. Nah sama aku juga di rumah sakitku tiap bulan sweat gitu nah. Karena kan memang resiko ya. Nah suamiku itu positif. Akhirnya setelah jadi satgas. Tapi alhamdulillah sih gejarannya ringan. Dan alhamdulillah sembuh. Tanpa harus, waktu itu sih tanpa harus dirawat di rumah sakit. Jadi kebetulan aku kan sama mamah disini nemenin rumahku itu kosong. Jadi suamiku isoman disitu sambil misalnya temen-temennya. Dan aku kebetulan di rumah sakit COVID jadi aku resepin sendirilah minum gitu. Gejalannya apa dok? Geringan gitu. Suamiku itu lebih kepencernaan. Jadi mua, BAB cair kayak gitu. Jadi emang si COVID ini kan sebutannya dia itu penyakitnya seribu wajah ya. Jadi dia bisa mengikuti apapun. Kan tadinya cuma batuk pilak gitu ya. Terus ada juga yang ternyata ke arah pencernaan. Mual, muntah, mencret. Banyak yang nyira itu tipes ternyata COVID. Ada yang gak bergejala. Ada yang gak bisa nyium aja. Kayak gitu. Nah suamiku itu bagian yang pencernaan. Nah gitu. Terus akhirnya kita sekeluarga swap. Nah swap. Mamah papa sih yang utama ya. Dan aku yang paling kontak pasti alhamdulillah negatif. Berarti daya tahan tubuhnya cukup. Nah gitu. Terus kita sih termasuk disiplin ya. Maksudnya apalagi aku karena aku menyaksikan gini. Mungkin di luar itu sebenarnya agak sedih. Di luar sih tampak sedih sih kadang-kadang masih banyak yang gak percaya sama COVID ini gitu ya. Sedangkan aku menyaksikan sendiri pasien-pasien ku struggle. Gak jarang baper juga gitu ya. Karena aku kan follow up tiap hari. Yang jadi udah kenal pasien pun udah kenal sama aku. Meskipun gak kelihatan mukanya. Aku selalu kalau visip di bagian dada dan bagian belakang aku tulis namaku gitu kan. Karena mukanya sama semua gitu kan. Nah seringkali tuh kayak pasien yang tadinya masih senyum-senyum. Masih bisa ngobrol bercanda sama aku. Tiba-tiba besoknya sudah sesak berat masuk ICU kemudian gak survive. Banyak yang. Saya di rumah aja dok. Saya di rumah aja kok dok. Cuman anaknya atau mantunya yang pulang pergi seperti itu. Terus gak mau dirawat. Terus positif karena gak bergejala tidak mau dirawat. Akhirnya isoman. Tapi isomannya isoman di rumah yang bareng-bareng itu. Maksudnya harusnya isoman tuh ya ke hotel atau ke rumah kosong sendirian. Bener-bener sendiri ya. Apalagi kalau di rumah ada lansia. Yang apa namanya resikonya lebih tinggi. Mungkin di kita baik-baik saja. Tapi di lansia itu belum tentu. Apalagi yang punya penyakit penyerta. Terus akhirnya ibunya itu sesak. Nah menantunya itu yang baik-baik gak ada gejala. Biasa aja. Tapi yang dirawat akhirnya ibu mertuanya. Dan akhirnya meninggal. Kadang sedih melihat beberapa orang menyepelekannya. Artinya gini. Ada yang bilang ah covid tuh bisa dilawan kok dengan daya tahan tubuh. Oh covid nih kayak flu biasa gitu. Nah kita gak tahu kita dapet strain yang mana. Karena covid itu masih diteliti dia tuh banyak jenisnya. Banyak strainnya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Kita gak tahu kita yang mana. Ah kalau di lansia doang kok berat. Aku menemukan banyak pasien. 32 tahun, 26 tahun, 25 tahun meninggal karena covid. Jadi kita itu kayak capcip-cub belalang puncup aja gitu. Maksudnya karena ini penyakit baru. Kita masih meneliti. Jangan berspekulasi terlalu dini gitu. Mendingan kita suzon lagi sekalian ini penyakit berat. Nggak, jangan usah panik. Tapi kita tetap suzon bahwa ini penyakit berat. Sehingga kita mau jaga diri sendiri dan jaga diri orang lain. Jangan pernah egois. Apalagi abis kemarin nidur tahun baru. Pasien ngebludak. Ngebludak banget. ICU penuh, perawat inap jadi mini ICU dan tingkat kematian tinggi. Cuman memang kita, rumah sakitku itu dari luar kelihatannya santai, sepi. Tapi dalamnya itu heboh. Karena banyaknya pasien yang gak uat. Nah mungkin orang ngeliatnya seperti itu ya. Ah, tenang-tenang aja. Ini gak banyak pasien gitu. Kalau dulu kan jelas ya. Pasiennya banyak gitu. Padahal di dalamnya kita kelabakan sebenarnya. Ya kayak gitu sih yang bikin sedih.